Pelaksanaan lomba kelurahan dan desa sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2023 dengan meliputi tiga aspek yakni administrasi, wawancara, dan penilaian lapangan. Ada tiga penilaian utama yaitu di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan. Kemudian ada aspek yang dinilai oleh tim yang berasal dari lintas OPD tentang pendidikan, kesehatan, inovasi, peningkatan ekonomi, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat sembilan indikator yang dinilai oleh tim khusus kecamatan Sungai Liat dan Belinyu diwakili satu kelurahan dan satu desa. Lomba desa dan kelurahan bertujuan untuk memotivasi agar lebih meningkatkan pemberdayaan, utamanya dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Ini penghargaan untuk lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Bangka tahun 2023. Jadi pemenangnya atau yang terbaik untuk tahun 2023 ini untuk desa, itu desa Kimak. Untuk kelurahan terbaik pertama, itu kelurahan Sumeliat. Untuk kelurahan Sumeliat dan desa Kimak itu akan menjadi mewakili Kabupaten Bangka untuk lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Bangka Belitung. Kelurahan Sungai Liat dan desa Kimak berhak mewakili Kabupaten Bangka dalam lomba tingkat provinsi Bangka Belitung. Lomba desa dan kelurahan cukup penting mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah sebagai wadah apresiasi kepada desa, kelurahan yang berprestasi. Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.